Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Bunda, setiap permasalahan ada hikmahnya, Islam itu penuh cinta. Bunda, bagus banget pertanyaan dari Bunda Haji Marni, anak kecil usia 4 tahun itu bisa gak diruknya? Diruknya, kalau masuk kalau loncat sonos ini ya Bunda, ya Allah emang dia takut juga kalau nemplok di tembok. Apa aja sini? Cicak, serem ya, silahkan Bunda. Ya Allah baik Bunda, Assalamualaikum Bunda. Ya Salam Bund, kalau anak ini memang aktif itu lebih baik daripada dia diam aja. Cuma aktifnya ini kita lihat, kalau yang memang membahayakan tentu kita tahan, kita jaga, jangan sampai membahayakan. Kenapa? Karena usia 4 tahun, 5 tahun ini kan mereka belum tahu mana yang pantas, mana yang gak pantas. Jadi aktif silahkan, asal dalam pantauan kita. Kalau urusan merukiah ya boleh-boleh saja, bahkan boleh dan sangat baik orang tua ini bukan merukiah. Tapi mendoakan anak-anaknya. Bagaimana caranya? Tentu yang pertama kita punya tangan kanan. Tangan yang sangat mulia Bund, tangan kanannya mana Bund? Nah tangan kanan ini bisa kita letakkan ke dadanya anak-anak kita. Dia lagi tidur, kalau dia mau berangkat ke sekolah, kalau habis sholat, letakkan ke dadanya anak. Doa, apa doanya? Yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Doanya apa? Yaitu, Ini subhanallah sekali doa, banyak banget tuh kita minta. Pertama, Kita minta dengan kesempurnaan asmanya Allah, kesempurnaan zatnya Allah. A'udhu bi kalimatillah hitamah, min kulli syaitani wahamah. Dengan asma Allah aku minta kepada Allah melindungimu dari godaan syaitan dan juga dari penyakit, mohon maaf dari binatang yang berbisa. Binatang buas. Kemudian, Dan juga kita minta jangan sampai anak ini dapat yang namanya penyakit a'in. Nah jadi urusan rukia boleh-boleh saja. Tapi kita orang tua memiliki doa yang sangat manjur kepada anak-anak kita. Boleh tuh doa yang tadi ya. Atau yang kedua, perbanyak baca sholawat. Gitu Bang. Masya Allah. Bunda. Bunda. Iya. Ada yang mau bapak nanya silahkan. Siapa mau tanya. Dari Arohim juga boleh. Siapa boleh. Boleh. Itu Bang, itu Bang. Masa mau saya samperin. Ayo bun, samperin bun. Bunda agak sedih ya mau nanya yang ini ya. Bunda kok sedih sih saya jadi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak. Nama saya Nani. Nani. Di Majelis Talim Rodul Janah, Tangerang. Iya. Bun, 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 bun. Suaranya gede. Iya buah. Ini polomanya coba bentar ada di setelnya udah. Iya bunda. Bunda jangan sedih. Bunda. Iya. Baper nih bun. Dada. 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 Baper nih bun. Iya. Iya. Di Aristan ya bun ya. Iya. Ada temen. Punya anak. Anaknya tuh nakal. Tapi di Aristan itu ibunya tuh dengan bangganyak. Iya. Dengan kok malah bangga nyeritain kenakalan anaknya. Iya. Kemarin tuh anak saya misalnya. Di rumah tetangga tuh mecahin pot bunga. Iya. Udah gitu kadang-kadang dia ngebelain anak. Misalkan tadi mecahin bunganya. Salah sendiri. Naronya disitu katanya. Saya marak lu aja. Ampun. Sampai kaget. Jadi bundanya lebih galak nih. Iya. Anaknya gitu loh. Anak-anaknya nakal kok malah dibelangin. Bukannya dibilangin yang bener gitu. Kita bilangin malah mengambakan emaknya. Nah itu gimana tuh bun. Iya. Gimana deh tia. Terserai ibu deh kalau begitu deh. Iya tia. Agak biar. Bunda. Wah ampun. Anak saya. Tadi abis nelen kapur. Saya seneng banget bunda. Bang Melki, Bang Melki. Ada juga. Itu anak ketangga. Bangga banget dia. Kenapa? Masuk ke dalam sekuahnya bakso. Wah ampun. Ini semakin aneh ya. Orang tua orang tuanya. Semakin aneh ya. Bun. Bunda. Kadang nih orang tua saking manjain anak. Ya. Sampai anak salah. Kita tegurin emarahan dia. Iya. Manjain anak bukan dia membela ketika ia salah. Tapi manjain anak pertama. Berikan lingkungan yang baik. Berikan makanan yang halal. Berikan pendidikan yang baik. Karena apa? Dalam Al-Quran. Lukman menasehati anaknya. Jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Ya. Juga jangan engkau memalingkan wajahmu. Ketika ada manusia yang berbicara kepadamu. Jangan. Aksi. Buang muka. Bun. 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 Bersi ada kesempatan untuk bertanya. Oh ya tema kita hari ini adalah. Anak nakal itu karena orang tua yang nelayo atau tidak. Apa beneran karena anaknya yang yang nakal dari lahir. Nah itu yang akan kita bahas ya. Siapa yang mau nanya tadi. Bang boleh bang. Pengen nanya bang kayaknya. Udah. Antun dulu boleh bang. Ah boleh. Boleh. Itu yang gue suka dari lu. Muang nyanyi dulu juga nya ada y подok. Ada, aki-aki pakai kemeja Bang, kemejanya harum warnanya merah bata, bareng Bang Melky, Bunda Nada dan Bunda Liza, di Assalamualaikum Bunda, ceriakan pagi kita. Luar biasa Else, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa menjilat sekali ya. Masya Allah. Bagus, bagus, saya suka. Terima kasih Else ya. Udah kamu nanya Bang? Belum, belum Bang. Luar pantun. Eh makasih ada Melky-Melky nya ya. Akhirnya saya dianggap loh. Kita telah tengok ya Alhamdulillah. Saya dianggap saya ada di sini, yes. Kenapa Kak Else? Ini Ustazah. Anak saya Alhamdulillah aktif banget juga sama kayak ibu yang tadi. Jangan-jangan anaknya sama nih. Bukan Bang. Cuman ini agak rada-rada sering mukul ke anak tetangga. Saya khawatir sampai saya bawa ke psikolog, pengen tahu kan ya Bunda ya. Ternyata memang dari penilaian psikolog, ini anak karena suka cari perhatian. Oh iya iya. Makanya sampai mukul ke anak tetangga, ke teman-temannya. Nah ini gimana ya Bunda? Saya ngadapinnya sama mau bilang ke orang tua, teman anak saya tuh gimana enaknya nih Bunda? Iya. Soalnya gak enak juga ya kan anak sendiri, oduh anak sendiri udah main fisik nih. Iya iya. Gimana nih Bunda kira-kira? Terima kasih Bunda. Iya. Masya Allah, Kak Else. Ini pertanyaannya bagus sih. Mewakili yang tadi juga ya. Benar, benar. Bahwa ketika seorang anak sudah aktif tapi aktifnya tadi tuh nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Bahwa aktifnya ini sudah dikhawatirkan, membahayakan, main fisik gitu kan ya. Tapi ternyata ketika dirunut, ditanya sama yang ahli yaitu psikolog, ternyata memang ada kaitannya bahwa dia tujuannya untuk mencari perhatian. Kalau memang sudah dapat informasi dari psikolog bahwa ini memang mencari perhatian, coba kembalikan kepada orang tua. Orang tua ada sedikit introspeksi diri. Kenapa? Karena yang namanya anak itu tarik ulur. Sedang-sedang saja. Ketika keadaannya memang dia lagi perlu perhatian, kita berikanlah perhatian yang lebih. Kalau dia salah, jangan dibela. Tentu ada ilmu, ada pelajaran. Tujuannya apa? Untuk dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Gitu Kak Else. Jadi orang tua jangan sungkan. Untuk mengoreksi dirinya, oh ternyata kayaknya saya kurang perhatian nih. Pola didik saya yang semacam ini kayaknya kurang tepat nih kepada anak saya. Karena kan beda-beda anak, beda-beda anak terbang. Jadi kita memang gak ada ilmunya ya. Ilmunya tuh kalau kita pengen jadi seorang ibu adalah hadir sering di kajian-kajian ilmu. Supaya kita lebih banyak sabarnya, lebih tahu bagaimana cara mengatur pola pendidikan. Dan juga bisa membaca-baca buku misalnya. Dan juga jangan lupa, diskusi. Sharing. Sharing. Betul, diskusi komunikasi ini adalah hal yang sangat baik. Terbuka. Ternyata nanti tiba-tiba anaknya curhat bang. Iya ibu sibuk banget sih misalnya. Karena tujuannya mencari perhatian gitu kan. Bawa ke stasiun Kak Else. Kenapa? Perhatian, perhatian. Aduh pengumuman itu bunda pengumuman, pengumuman. Aduh. Kadang begitu kita pulang kerja bapaknya saking kangen sama anak. Dia bilang anak capah, anak capah, anak capah. Anak dia sendiri padahal. Iya anaknya kan bingung. Udah gitu yang saya suka kesel. Huruf S nya suka diganti pakai C. Oh gitu? Apa C namanya? Siapa sih namanya? Agak gak cocok ya. Tapi kadang bang kalau sekiranya nih bun ya. Ibu-ibu suka mencadilkan itu kan menyesuaikan bahasanya kenar. Agak manja-manja gitu. Tapi coba deh banyak sekali nih riset membuktikan. Bahwa ketika orang tua masih suka menggunakan bahasa-bahasa yang cadel. Itu anak nanti ngikut sampai besar. Ngikut cadel. Jadi makanya sampaikanlah bahasa apa adanya. Bener. Anak saya umur 3 tahun udah saya kasih pengetahuan tentang stabilitasi nasional. Waduh. Berat ya. Credibilitas. Berat-berat. Tema kita semakin seru ya. Jangan kemana-mana tetap di. Assalamualaikum bunda. Assalamualaikum bunda. Assalamualaikum bunda. Setiap bermasalahan ada hikmahnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.